Ini enak, ini bukan dibagi Nah, ini yang bagus Oke, siap-siap Dua, tiga Eh, belum? Belum Satu Dua Tiga Yang terhormat Ya, kami bersyukur kepada Tuhan Tahun ini sudah memasuki ke 19 tahun, 18 tahun maksud saya Tanggal 8 kemarin hari minggu bersyukur kepada Tuhan Dan juga akhirnya ulang tahun di tanggal 7-nya Hari 1-nya tahun Dan kami juga ulang tahun perlikaan tanggal 8 Oktober 18 Bersyukur Yang belum menikah, yang tidak ada suami, jangan kiri Coba kita menemukan Yang belum makan nyusul Ya, kami bersyukur saja Ada kemurah Tuhan, ada kemurah Tuhan, ada kebaikan Tuhan Tahun ini Relon boleh menghadapi Tantangan lebih berat sedikit Daripada biasanya Tapi puji Tuhan Tapi puji Tuhan, hari ini dia sudah Maksudnya beberapa waktu lalu sudah mulai bisa berjalan cukup baik Tapi meskipun masih ada proses demi proses yang Harus dihadapi lagi Tapi kami percaya Ada kemurahan Tuhan Yang diberikan sehingga Terus akan disempurnakan Terima kasih untuk teman-teman semua Terima kasih untuk teman-teman saya semua Yang sudah mensyukur kami Memperhatikan selama perawatan dan lain-lain sebagainya Dan beruntung kami dalam lain doa Akan kami terus Sehingga lewat pelayanan yang Tuhan percayakan Di gereja, di keluarga besar kami Ada di Mojok ini Kami bersyukur Terima kasih Tuhan berkati Bagam doanya Saya pikir ya Saya harus bersaksi ya Karena ini tentang Tuhan Yesus Yang sudah begitu baik dalam kehidupan saya Ya teman-teman boleh duduk dulu mungkin ya Saya Sejak Januari Sejak Januari kemarin Mengalami sakit Cedera lutut Dan baru Bulan Mei-nya dioperasi Kemudian setelah itu Dari Januari sampai Sampai saat ini Saya merasakan itu Ujian yang terberat dalam Dalam sepanjang hidup saya ya Baru Saya rasakan tahun ini Namun Yang saya mau sampaikan adalah Bagaimana respon Bagaimana respon Ketika saya di uji Saya tidak punya keberanian Bertanya kepada Tuhan Kenapa? Saya tidak punya keberanian Saya cuma Merespon ini Tuhan Kalau Tuhan mau Memproses saya Bahkan mungkin Menghajar saya Kalau saya punya Kesalahan Atau dosa di masa lalu Saya terima Hajaranmu Saya cuma berkata Seperti itu kepada Tuhan Namun saya minta Satu hal kepada Tuhan Setiap pagi Saya bangun Saat teduh ya Saudara Di saat saya merasakan Sakit sekalipun Saya tidak pernah meninggalkan Jam-jam doa saya Karena saya tahu Itulah sumber kekuatannya Setiap jam 6 pagi Saya sudah bangun Saya pertama kali doa Saya minta Tuhan Hari ini Berikan saya kekuatan Dan dari masa 10 bulan ini Yang tersulit adalah Ketika operasi Setelah selesai operasi Karena tidak boleh nampak ya Saudara tahu Gimana Gimana rasanya Berjalan hanya dengan Satu kaki Ya saudara yang punya Kaki lengkap Bersyukurlah kepada Tuhan Amen Jangan banyak komplen Tapi bersyukurlah Punya kedua kaki Yang bisa Saudara pakai Untuk beraktifitas Nah Menunggu 12 minggu itu Kata dokter Tidak boleh nampak Itu yang tersulit Yang saya rasakan Justru bukan ketika operasi ya Ketika operasi kan Saya tidak sadar Karena di bios Menunggu 12 minggu itu Itu kayak Badan rentak Gitu ya Kalau udah jam 9 tuh Udah tidur Capek banget rasanya Dan rasanya Fungsi tubuh tuh Dari sini ke belakang Sakit Semuanya sakit Gitu karena Dan kaki kiri juga sakit Karena bebannya Ditumpuh semua Di kaki kiri Tapi saya bersyukur 12 minggu akhirnya Terlewati Itu rasanya Hari yang panjang banget Setiap hari Saya menghitung hari Minggu pertama Minggu kedua Gitu Dan akhirnya ketika Tiba 12 minggu Saya boleh berjalan Dan disitulah Saya merasakan Tuhan Yesus Terima kasih Saya mampu Saya dimampukan Melewati 2 minggu itu Dan Saya cuma mau Sampaikan 2 hal Saya bersyukur Saudara Tuhan mengizinkan ini Karena 2 hal Yang saya alami Yang pertama adalah Pengenalan akan Tuhan Ditambahkan kepada saya Rasanya Kalau dalam keadaan sehat Saya gak akan alami Intimesi Pengenalan akan Tuhan Yang Begitu dalam Seperti saya Beberapa bulan ini Saya bisa mengenal Tuhan Dalam masa Pencobaan itu terjadi Saya bisa mengenal Tuhan Bagaimana ketika Setelah operasi itu Saya pikir udah selesai Tapi ternyata belum Ya ada Apa tuh Enkel saya warna hitam Ada yang bilang itu Pembulu darahnya Pembulu darahnya Kurang lancar Kemudian Banyak hal-hal lain Yang benar-benar Bikin Ujian iman Tapi disitu Tuhan ajar saya Untuk Kamu harus percaya Kamu harus percaya Karena aku adalah Allah Dan yang paling hidup Bahkan adalah Aku Jehovah Rafa Itu Allah yang menyembuhkan Amen Saudara Yang pertama Saya syukuri adalah Saya mendapatkan Pengenalan akan Tuhan Yang lebih dalam Melalui sakit ini Kemudian yang kedua Tuhan ajar saya Untuk Perubahan hidup Dan dua hal ini Saya yakin Sepertinya Tidak akan didapatkan Dalam Kondisi Saya sehat Jadi saya bersyukur ya Sama Tuhan Bukan berarti Kita harus dicobain dulu Baru kita mau Mengenal Tuhan lebih dalam Tapi Pastinya Dapat pengalaman saya Dalam keadaan kita Benar-benar tidak berdaya Penyembahan pasti berubah Penyembahan saya berubah Saudara ketika Dalam keadaan Benar-benar tidak berdaya Penyembahannya sungguh-sungguh berubah Dan saya bersyukur Benar-benar tidak berdaya